Hati-hati terhadap ulama. Kalau kita, ah saya sih gak benci sama ulama, tapi juga gak cinta, hancur anda. Hancur. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri, dia mendengar dari Abu Darda, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban walata kun, kagak jadi orang alim, kagak belajar, kagak suka denger, kagak cinta, habis. Padahal cuek-cuek aja, hancur. Kalau benci, selesai. Kata Muhammad Ibn Tiquan mengatakan, siapa yang benci sama ulama, dimatikan hatinya oleh Allah SWT. Mati hatinya udah. Kalau dia mati, susah kita hidupin. Cuma Allah yang bisa. Kalau sakit, bisa diobatin. Tapi kalau mati, selesai. Mati hatinya. Oh, seberat. Membenci. Apalagi memusuhi, sampai berusaha menumpahkan darah. Oh, hati-hati. Damul ulama, mesmum. Numpahin darah, hancur kalian. Di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati terhadap apa? Para ulama. Kalau sampai ulama dibunuh, kita cuek aja, diem aja. Kata Abdullah bin Abbas, kalau ada ulama dibunuh, kalian diem, pantas kalau Allah turunin hujan batu untuk kalian semuanya. Kalau ada ulama dibunuh, antum gak apa? Diem. Senyum-senyum aja. Bisa ngegahwa. Masih ngegahwa. Padahal ulama apa? Dibunuh antum diem. Pantes kalau Allah turunin apa? Hujan batu. Ini dikatakan oleh Ibn Abbas ketika dia ditanya tentang bagaimana sikap orang Mesir di bawah pimpinan Muawiyah yang menuntut Sayyirina Ali atas penangkapan pembunuh Sayyirina Uthman. Kata Abdullah bin Abbas, bagus. Kalau orang Bani Syam, orang Dima, jika gak ada yang nuntut pembunuhan Sayyirina Uthman, Allah akan turunkan hujan di atas bumi ini dengan hujan batu. Karena marahnya ada kekasihnya yang dibunuh. Tapi tidak ada yang perduli. Nah ini mesti hati-hati. InsyaAllah kita semuanya pencinta ulama. InsyaAllah kita akan menjaga para ulama. Dan kita doakan siapapun, siapapun yang membenci ulama semoga dapat taufiq hidayah dari Allah. Kalau tidak, hati-hati akan dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Hadis. Riwati Limah Muslim. Rasulullah SAW mengatakan hadis kudzi dari Abu Khaira. Man'adali waliyan fakat adhan tuhu bilharb. Selesai. Siapa yang nyakitin kekasihku, kata Abu Hanifa dan Imam Syafiq. Imam Syafiq bilang apa? Ketika menjelaskan man'adali waliyan wali, siapa yang menyakiti memusuhi kekasihku, waliku, maka dia telah siap-siap berperang dengan aku. Allah akan perangi orang itu. Ketika menafsirkan kalimat wali, Imam Abu Hanifa, Imam Syafiq, wali itu adalah al-ulama. Kalau bukan ulama, tidak ada wali bagi Allah SWT. Walinya Allah itu adalah ulama.